Halo selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang dari tutorial hari ini kita akan membagikan tip bagaimana mudahnya mengganti layar sentuh tab Advan jadi kita sudah siapkan handphone tab yang sudah mengalami layar sentuhnya pecah hidup tapi tidak bisa di disentuh ini pecah layar dalamnya masih bagus dan sudah kita siapkan layar sentuh yang sudah kita beli yang mau kita gantikan ini kebetulan yang punyanya ini minta diganti yang warnanya putih jadi kita siapkan warna putih dan alatnya kita gunakan cukup sederhana yang pertama ini wajib untuk kita buka obeng plus obeng yang paling kecil plus untuk membuka bagian baut Advan ini Advan tab ini mempunyai baut sedikit jadi kurang lebih ada tiga ada juga yang dua ini pada dasarnya untuk tab ini sama konstruksinya bentuknya juga pun hampir mirip jadi kita contohkan hanya satu ini tapi pada dasarnya yang sama ini kebetulan tetep Advan t1r1c ini hampir mirip-mirip jadi obeng sudah kita punyai kemudian len untuk LCD layar sentuh ini untuk mengeleng bagian pinggir ini supaya menempel di bagian casing handphone ini kalau tidak ada ini kita juga bisa gunakan lem ibon atau lem pipa juga bisa atau juga menggunakan isolasi double tip isolasi kertas yang double tip itu yang dua muka bisa menempel jadi sudah kita kita siapkan alat kemudian karter di kartu ini kalau untuk membuka eh apabila ia masih belum pernah diganti ini agak susah membuka menjadi kita pakai gunakan bantuan karter setelah itu kita gunakan plastik KTP atau ATM untuk mendorongnya ini ya sudah kita siapkan semua kita praktekkan dan kita buka ini kita buka ini kita buka bentuk kartu sedikit kemudian kita masukkan kartu bekas kartu ini ada fleksibel bagian atas ini kita potong saja track sudah selesai yang rusak tadi ini kita bersihkan ini hati-hati karena ini kaca ini bisa dibukai kalau tidak hati-hati ini seluruh pinggir ini kita bersihkan terlebih dahulu supaya jangan masih ada kaca yang masih tertepel jadi tidak mengganggu atau bisa membuat terlalu setelah tidak rata atau mengganjal kita bersihkan semuanya ini kita potong saja juga nanti soalnya kita mau buka repreksi bom ini nih lo banyak kesini nanti 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 kita bersihkan ini kita bersihkan bisa kita dimakan pakai apa tuh sikat gigi nanti kita ambil dulu ini sikat gigi sudah kita siapkan untuk bersihkan kaca lepas goresan oke nanti kita bersihkan kita tiup jangan menggunakan tangan nanti masih ada bekas pecahan kaca melukai kulit bersihkan lemnya juga kita bersihkan kemudian setelah bersih kita tes dulu sedihnya masih hidup nggak masih hidup jadi mulai kita buka bau-bau ini kita buka dulu sudah kita buka jadi eh kita bantu untuk penayangan saja kemudian kita buka menggunakan tangan saja ini teman-teman bisa lihat ini fleksibel yang ini tadi kita putusnya di sini sudah selesai hampir selesai jadi kita lepas ini dengan membuka poin siami tadi ini kita angkat sedikit nah sudah kita angkat kemudian kita dorong keluar air ini fleksibel yang tadi selanjutnya kita pasang sebelum pengeleman kita tes terlebih dahulu sebelum kita lem kita tes terlebih dahulu untuk memastikan layu sentuh ini berfungsi atau tidak ini kita masukkan di lubang fleksibel ini 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 untuk panjang pesan saja kemudian kita pasang sopotnya kita teguk kita buka dulu penguncing ini kemudian kita pasang ini ada garis putih rata harus ini garis putihnya ini kemudian kita kunci kemudian kita tes nah ini ada fungsi kita tes tombol SMS saja supaya untuk tes kualiti tombolnya kita ketik kita ketik SMS kemudian kita ketik tombol qwerty 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 kemudian kita land menggunakan land ini yang panik kecil ini hampir habis jadi kita tetup-tetup setiap sudutnya kita lain semua ini biasanya layanan itu ada yang mempunyai lain ada juga ada yang tidak jadi kita bina siap-siap saja hai 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 di rasa sudah cukup harap selanjutnya kita pasang yain hai 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 sudah rata selanjutnya kita pasang layar sentuhnya ini kita bersihkan dulu ini untuk di ini ada pengaman lapisan ini kita lepas terlebih dahulu ini plastiknya lepas dulu selanjutnya baru kita pasang tapi ini kita bersihkan dulu sudah selesai selanjutnya kita pasang ini plastiknya sudah kita buka tadi kalian sudah cukup rata kita masukkan ke fleksibel ini kita masukkan ke lubang kemudian yang kita paskan di kiri-kanan atas bawah setelah dikira kita kira sudah pas kemudian kita tekan rapiin menggunakan tangan seluruh bagian ini dan kita kasih lain tadi sebut ini sudah selesai 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 kita pasang pengunci di fleksibel ini kita masukkan kita buka dulu ini kunci ini sudah ada garis putih supaya dia rata nanti pas waktu pemasangan baru kita kunci ini kunci baris putihnya sudah rata kita tes ya sudah normal sudah berfungsi dengan baik selesai penggantian tinggal kita pasang baut kita belakang kopernya menggunakan tangan saja kemudian kita pasang semua baut-bautnya ini selesai penggantian layar sentuh mudahnya ganti layar sentuh tep-edpan channel YouTube Banderi tutorial sudah selesai kita ganti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terima kasih telah menonton channel YouTube Banderi tutorial jangan lupa subscribe share like and comment salam sukses selamat menikmati selamat menikmati